Sementara itu kita akan tinggalkan dulu Palu dan sekarang akan kita bahas mengenai satu apa ya ini peristiwa atau informasi ya yang juga sekarang menjadi perhatian publik tentang permendot pemirsa yang disinyalir mengandung zat berbahaya dan ya syukurnya sekarang ini ditarik dulu dari peredarannya oleh pemerintah Surabaya demi keamanan. Iya meski ditarik dari peredaran BP POM Surabaya memastikan produk makanan impor dari Tiongkok ini sudah mengantongi izin edar yang resmi. Kasus ini berawal dari viral di media sosial yang menyebutkan produk jajanan permendot dengan brand pinguin disinyalir mengandung bahan berbahaya. BP POM Surabaya memastikan produk jajanan ini sudah terdaftar dan sebelum beredar di pasaran produk ini sudah melalui proses uji lab. Jika memang dalam pengujian lanjutan ditemukan kandungan berbahaya atau narkoba, BP POM akan mengambil langkah tegas dengan menarik semua produk dari pasaran dan memberikan sanksi tegas terhadap pengusahaan pengekspor produk ini. Sementara Badan Narkotika Nasional telah menerima sampel permendot yang diduga mengandung bahan narkotika. Sampel yang dikirim dari Badan Narkotika Kota Surabaya ini baru akan diketahui hasilnya pada dua atau tiga hari ke depan. Sampel tersebut kemudian diuji di Balai Laboratorium BNN untuk mengetahui kandungan zat di dalam permendor tersebut. Badan Narkotika Kota Surabaya bersama dengan Badan Narkotika Jawa Timur sore ini siang tadi mengirim sampel permendot. Permendot yang diduga mengandung narkotik atau bahan berbahaya lainnya. Sebaiknya masyarakat atau metizen atau publik menunggu hasil pemeriksaan lab narkotik BNN. Permend berbentuk dot ini awalnya menjadi viral setelah diisukan mengandung narkotika dan dijual di lingkungan sekolah. Alif Nasution, CNN Indonesia Semoga hasil uji labnya juga bisa segera selesai dan bisa kami informasikan juga kepada Anda. Karena memang ini kan sangat berbahaya untuk anak-anak juga jika memang betul-betul zatnya berbahaya. Itu sebabnya informasi terbuka kepada publik mengenai seperti apa sebetulnya kandungan dari permend ini sangat-sangat penting. Iya, jadi memang ini kan awalnya kenapa ditarik begitu dari peredaran karena ada laporan masyarakat kan. Kalau anaknya merasa lemah setelah mengonsumsi permend tersebut. Dan juga ditambah lagi viral di media sosial. Ada tulisan di foto permendot tersebut bahwa mengandung narkoba. Nah langsung dirazia. Tapi ya itu benar atau tidak, tapi kita harus menjaga anak-anak kita dong ya. Agar konsumsinya, jajanannya juga baik dan lihat juga izin edarnya. Ya memang sejauh ini masih beredar di Surabaya permendot yang tengah menjadi perbincangan hangat tersebut. Tetapi juga ternyata ditemukan di Bekasi, Jawa Barat dan juga di Mojekerto, Jawa Timur. Nah peredaran permendot ini terlihat di sejumlah sekolah bahkan. Meski dicurigai mengandung zat berbahaya, permendot ternyata masih menjadi buruan para pelajar sekolah dasar. Tak heran, sejumlah pedagang asongan di salah satu sekolah dasar di Babelan, Bekasi masih menjualnya dengan harga 1.500 rupiah per buah. Meski belum ada penelitian yang memastikan kandungan permendot tersebut, sebagian pedagang telah mendengar isu permendot tersebut mengandung narkoba. Tadi kebetulan ada yang ngasih informasi, malah itu juga anak yang bilang katanya bahwa ini katanya bang, ini permend narkoba. Wah saya kaget, narkoba. Tahu itu saya simpan di sini aja, maksudnya biar aman gak dibeli lagi gitu. Guna mengantisipasi bahaya dari permend tersebut, pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada para siswa agar tidak membeli permendot. Pertugas gabungan BNN dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Jawa Timur, menyisir toko-toko grosir jajanan di sepanjang jalan Residen Pamuji Kota Mojokerto. Petugas menemukan permendot dengan dua bentuk yang berbeda, salah satunya sama dengan permendot yang ditemukan di Surabaya. Permend-perend ini merupakan jajanan impor dari Tiongkok. Semua barang bukti akan diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan di dalamnya. Yang kami temukan permend dengan merek yang sama, maksudnya dengan nama ya, nama yang sama yaitu permend keras namanya. Pemilik Koko mengaku mendapat kiriman permend dari distributor di Kota Surabaya selama sebulan terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, permend tersebut ternyata tidak dilengkapi izin edar resmi. Seluruh permend tersebut langsung disita oleh petugas BNN dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Tianta Jakartini, CNN Indonesia